Tim kebanggaan Wongkito Sriwijaya FC kembali menuai hasil negatif dalam laga lanjutan Liga 1. Bermain di kandang sendiri di Stadion Gelora Sriwijaya Jekabari, SFC harus menelan kekalahan telak 4-1 dari tim Persib Bandung. Dengan hasil ini, SFC masih belum beranjak dari zona bawah. Sejumlah pendukung setiap klub SFC merasa kecewa dengan hasil yang didapat. Karena skuad SFC saat ini banyak yang cedera, terutama lini belakang yang dianggapnya sangat minim kontribusi. Bio Paulin yang merupakan pemain andalan ternyata sampai saat ini belum dapat dimainkan. Ditambah dengan ketergantungan dua pemain Brazil, Hilton dan Beto yang merupakan ujung tombak SFC. Ketika kemarin kan mau seprinsip saja, bisa-bisa kalah di kandang sendiri. Ini apa platformnya banyak, salah satunya apa? Pertama ketergantungan Pak, tergantung dari beton, Beto dan Hilton. Kedua, lini belakang yang sangat kurang. Lini belakang dipertahankan lagi, ditambah lagi. Pemain baru? Meski masih berada di zona bawah klasmen, para pendukung setia tetap optimis. SFC dapat memperbaiki posisi di klasmen, karena masih memiliki pertandingan sisa di laga lanjutan Liga 1.